KAMK Roma 2 Kapten kapal Samedi mengatakan saat dari pelabuhan Tanjung Serigelam menuju pelabuhan Bangkalan Balai, kondisi mesin stabil namun di pertengahan jalan mesin kapal tiba-tiba mati dan mengeluarkan api cukup besar. Samedi langsung meminta bantuan kapal nelayan yang kebetulan lewat. Dengan sigap seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke kapal kayu tersebut. Seluruh penumpang dan ABK kapal berhasil keluar dari kapal terbakar. Ia bersyukur bisa selamat dan penumpang yang dibawa tidak ada yang terluka. Seluruh barang bawaan penumpang juga selamat. Sementara itu dan lanal Tanjung Balai Karimun, Letko Laut-Pelaut Catur Yogyantoro mengaku menerjunkan dua kapal membantu evakuasi dan penyelamatan begitu mendapat laporan. Sekitar pukul 14.40 tadi sore, kami Lanak Tanjung Balai Karimun menerima informasi dari warga bahwasannya telah terjadi kebakaran kapal penumpang Karomah II di perairan dekat Pulau Parit. Jadi kapal ini kapal penumpang dari pelakuan KPK menuju ke Pulau Buru. Kemudian tadi kami dari Lanak Tanjung Balai Karimun mengirimkan dua patkamlah, yaitu patkamlah sirekser dan patkamlah buru untuk membantu pelaksanakan evakuasi. Bangkai kapal yang terbakar sementara ditarik ke pulau terdekat agar tidak mengganggu arus pelayaran. Untuk para penumpang sudah diberangkatkan kembali ke Pulau Buru dengan kapal lain. Dari Batam ke Pulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.